Hai guys, welcome to the last screen Ya, tinggal menghitung jam lagi, kita akan memasuki tahun 2024 dan akan segera meninggalkan tahun 2023 yang gila berat banget tahun 2023 untuk sebagian orang, termasuk kita juga kayak roller coaster gitu ya termasuk juga ini dialami dengan Marvel Studio yang bener-bener tahun 2023 itu kayaknya salah satu tahun yang paling buruk bagi Marvel karena bener sekali orang-orang yang bilang bahwa ini awal kehancuran Marvel tuh di tahun 2023 bener-bener hancur, Marvel bangkrut dan sebagainya gitu ya karena memang di tahun 2023 ini meskipun pandemik udah lewat banyak sekali orang yang bilang bahwa mereka bosan dengan film superhero gitu ya salah satu penyebabnya menurut gue adalah dari Marvel sendiri, dari Disney terutama karena mereka terlalu menggenjot Marvel ini mengeluarkan sequel, film-film baru untuk platform streaming mereka akhirnya membuat kita kayak apaan sih kita yang tadinya di pasir-pasir sebelumnya harus mengikuti setiap film-film dan juga seris Marvel eh tiba-tiba disini kita harus bener-bener ngikutin bagaimana serisnya yang penting gak penting gitu jadi akhirnya membuat fans yang gak terlalu banyak waktu apaan sih gitu gue harus ngikutin semua ini akhirnya jenuh gitu ya nah akhirnya di tahun 2024 ini mulai bersinar apalagi di tahun 2024 mereka hanya mengeluarkan satu film tampaknya cuma Deadpool 3 tapi jangan salah Deadpool 3 itu menurut survei dari Vendago bahwa itu adalah satu-satunya film dari 2024 yang bener-bener mendapatkan rating yang paling ditunggu di tahun 2024 itu ada di film Deadpool 3 selanjutnya juga di Marvel tahun 2024 itu bakal ada Agatha untuk sebagian orang yang suka film yang aneh-aneh dalam artian ini bakal keren banget Agatha kemudian di awal Januari 2024 kita langsung disuguhkan oleh seris Echo yang merupakan eksperimen baru bagi Marvel untuk merilisnya di satu hari penuh full episode kalau ini berhasil ini akan memberikan dampak yang cukup besar untuk project Marvel kedepannya entah mereka bakal nilu kayak Netflix mungkin yang terus merilis seris mereka di semua episode sekaligus mungkin kayak gitu jadi kita lihat aja nanti apakah di Echo berhasil gitu ya tapi intinya adalah di tahun 2023 ini kita bakal review bagaimana kinerja Marvel sepanjang tahun 2023 kenapa kok bisa dibilang Marvel bener-bener turun deras di tahun 2023 ini kita akan bener-bener kulik mulai dari setiap projectnya setiap seris bagaimana penilaian dari Rotten Tomatoes bagaimana pendapatan mereka so untuk mengetahui semua itu simak video ini sampai selesai awal tahun 2023 bukanlah awal yang buruk sebenarnya bagi Marvel karena di ajang Oscar tahun 2023 itu masuk nominasi dari project film Marvel yaitu Black Panther Wakanda Forever di nominasi aktris pendukung terbaik di mana ada Angela Bassett ibunya Tachala ratunya Wakanda ini masuk sebagai nominasi dan meskipun dia kalah dengan pemeran dari film Everything Everywhere All At Once tapi ya sebenarnya dia menang di hati kita dan menurut gue lebih pantas dia menang daripada si dari pemain dari film tersebut tapi yaudahlah namanya kompetisi ada menang dan juga kalah tapi tetap saja ini adalah sejarah baru bagi Marvel karena akhirnya film-film dari Marvel itu cukup diakui oleh Academy yang selama ini ya jangan berharap lebih untuk unsur-unsur superhero itu dari Oscar kayaknya musuhnya Oscar itu ya film-film superhero gitu mungkin karena bagi mereka nggak ada rasa lah mungkin cinematic experience mereka kurang lah untuk film superhero gitu ya kan lebih kayak wahana gitu bagi mereka ya tapi dengan masuknya Angela Bassett sebagai aktris pendukung terbaik itu adalah sejarah baru bagi Marvel dan pencapaian itu adalah langkah awal yang sangat baik sebenarnya bagi Marvel Studio untuk mengawali tahun 2023 sampai proyek film pertama mereka datang yaitu Airman Edwards Quantumania yang ternyata hanya mendapatkan skor di Rotten Tomatoes sebanyak 46% terakhir kita lihat dan jujur memang agak sedikit mengecewakan Airman Edwards Quantumania apalagi film ini digadang-gadang akan mendatangkan Kang the Conqueror yang benar-benar kejam dan ini bahkan lebih kejam dari Thanos ternyata disini banyak yang menyayangkan kok bisa kalah sama semuduan gitu dan bener-bener penampilan dari Jeter Major disini nggak begitu mengancam dan juga nggak misterius-misterius banget dan akhirnya gagal film ketiga dari Endman ini meraih pendapatan pembukaan sebesar 106 juta dolar tapi ketika rilis film ini justru dicemok oleh para kritikus dan membuat penggemar ini agak sedikit enggan untuk nonton dan pada akhirnya penjualan tiket dari film Endman ini turun 69% pada akhir pekan yang akhirnya film Endman ketiga ini hanya merauk pendapatan sebesar 476 juta dolar dan itu tergolong kecil untuk pendapatan film-film Marvel sebelumnya selanjutnya sebagai dampak dari gagalnya film Endman and Dwebs Quantum Mania eksekutif dari Marvel Studio yaitu Victoria Alonso dipecat dari jabatannya karena beberapa masalah teknis ada juga di belakang layar mereka lebih dari sebulan setelah perilisan Quantum Mania disini dalam sebuah langkah mengejutkan memecat Victoria Alonso yaitu presiden Marvel Studio yang bertanggung jawab atas fisik, pasca produksi, efek visual, dan juga animasi bahkan yang paling parah lagi sebenarnya Victoria Alonso ini telah bergabung dengan Marvel Studio sejak tahun 2006 dan alasan Disney memecat Alonso pada saat itu adalah karena Alonso terlalu sering mempromosikan film Amazon Studio yang dinominasikan Oscar yang berjudul Argentina 1985 dan itu merupakan pelanggar yang jelas terhadap kontrak kerjanya dan itulah alasan dia dipecat tapi dari pihak Alonso lewat jurubicaranya menyebutkan bahwa klaim tersebut sangat konyol dan sumber-sumber lainnya menyebutkan bahwa Alonso dipecat karena menolak untuk menghapus gambar LGBT dari kuantumannya agar film tersebut dapat dibutar di beberapa wilayah internasional tapi ya gue no comment ya kalau soal LGBT gue mendukung itu untuk dihapus sebenarnya gitu ya karena memang ini kan juga filmnya untuk anak-anak juga gitu ya ya jadi serba salah sebenarnya gitu dibalik itu kan Victor Alonso sudah bekerja sejak tahun 2006 tapi ya terserah mereka gitu ya itu gak terlalu berdampak dengan pasca produksi tapi gue yakin bahwa ada sebab lain karena memang sebelum-sebelumnya itu kan bener-bener tenaga pekerja Marvel kayak CGI, visual effect dan sebagainya bener-bener diporsir lebih keras kabarnya memang Victor Alonso ini agak terlalu keras nih dengan tim-tim kejar tayangnya ini akhirnya membuat projek-projek Marvel agak berantakan mungkin salah satunya dari One Prestasi itu lah yang membuat Victor Alonso itu dipecat itu pendapat kita gitu ya sekarang mari kita berlanjut ke projek selanjutnya 5 hari setelah Victor Alonso dipecat tiba-tiba pemeran dari Kang Deacon Kuehler yaitu Jeton Majors ditangkap karena tuduhan peleceh dan juga kekerasan terhadap mantan pacarnya Grace Jabari dan ini bener-bener membuat Marvel pusing sepusing-pusingnya karena memang Kang Deacon Kuehler yang diperan kalau Jeton Majors ini digadang-gadang akan lebih seram dari Thanos dan juga akan mencapai puncak di event Secret Wars nantinya di tahun 2026 ternyata harus gagal gal-gal-gal-gal Marvel Studio yang kita kenal anti-drama-drama klub ternyata tetap bisa terkena dampaknya di tahun 2023 ini akibat memang pemilihan dari aktor mereka yang mungkin kurang tepan untuk Jeton Majors yang mungkin mereka ini belum bisa melewati star syndrome mereka gitu karena banyak sekali aktor juga aktor sedadakan termasuk influencer juga yang tiba-tiba dapat follower banyak tiba-tiba lu jadi aktor terkenal dinaikin oleh Marvel tiba-tiba jadi lupa diri gak bisa jaga sikap mereka dan akhirnya ini kan berdampak untuk kita juga sebagai fans gitu kita pengen melihat bahwa nanti dipuncak di Avengers Secret Wars pengen ngelihat bagaimana seramnya si Jonathan Majors sebagai Kang Deacon Kuehler ternyata gagal sejauh ini gak tahu keputusan Marvel apakah akan merecast atau justru akan menggantinya dengan Dr. Doom dan juga yang lainnya kita tunggu saja berita selanjutnya so sekarang mari kita selanjut ke update selanjutnya selama tahun 2023 juga terjadi merger antara Marvel Studio dan juga Marvel Entertainment buat teman-teman yang bilang bahwa mereka itu satu kesatuan ternyata salah mereka ini tidak satu kesatuan dan dipimpin oleh CEO yang berbeda-beda dari Marvel Studio itu kan dipimpin oleh Kevin Feige sedangkan dari Marvel Entertainment itu dipimpin oleh Ike Palmetter buat teman-teman yang belum tahu sejak Disney membeli Marvel pada tahun 2009 Marvel Studio itu memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Marvel Entertainment dimana Kevin Feige ini berlawanan dengan Ike Palmetter dan berhenti melaporkan proyek mereka sejak tahun 2015 dan akhirnya Disney turun tangan dan mulai memperbaiki keretangan tersebut dan akhirnya mengambil kendali kreatif dari TV komik dan juga animasi dari Palmetter tersebut dan menyerahkannya kepada Kevin Feige barulah pada akhir Maret 2023 Disney menyelesaikan proses tersebut dan menggambungkan semua sisa properti dari Marvel Entertainment ke Marvel Studio dan memberhentikan Palmetter sebagai bagian dari pemutusan hubungan kerja atau PHK di seluruh perusahaan dari Marvel Entertainment jadi di bulan Maret 2023 itu adalah bulan yang penuh kejutan bagi Marvel dimana Marvel Entertainment dan juga Marvel Studio bergabung Victor Alonso dipecat Quantumania juga gagal kemudian juga Jonathan Mayer ya gimana jadi berat banget di Maret 2023 setelah melewati bulan Maret yang penuh kejutan akhirnya tibalah mereka merilis film Guardian of the Galaxy Volume 3 yang secara mengejutkan mendapatkan reaksi positif dimana-mana bahkan di Rotten Tomatoes mereka mendapatkan skor sebesar 82% dengan pendapatan sebesar 845,6 juta dolar Amerika Serikat di seluruh dunia pencapaian itu tentu saja membuat para petinggi dari Marvel bernapas lega karena memang jujur kalau kita evaluasi lagi Guardian of the Galaxy adalah salah satu film terbaik dari Marvel di tahun 2023 bahkan seluruhnya salah satu film terbaik bahkan masuk list 10 besar Marvel yang terbaik tapi sayangnya James Gunn ini segera meninggalkan Marvel karena dia akan menghandle DC Universe dan ya sayangnya akhirnya meskipun berhasil di Guardian of the Galaxy mereka juga akan kehilangan sutradara Sekaliber James Gunn semoga saja ke depan di tahun 2024 Deadpool akan menggelegar lagi daripada Guardian of the Galaxy gitu ya setelah Guardian of the Galaxy volume 3 kita beralih ke project dari Sony Spider-Man Universe tibalah waktunya dirilisnya film Spider-Man Across the Spider-Verse yang mengejutkan juga meskipun gue gak kaget juga film ini bakal berhasil tapi melampaui film pertama itu adalah luar biasa apalagi film ini dibagi dua pun sebenarnya tapi ternyata baru setengah jalan aja film ini mencapai kesuksesan yang luar biasa terakhir kita cek di Rotten Tomatoes penilaian dari film Across the Spider-Verse ini mendapatkan skor 95% hampir sempurna Across the Spider-Verse langsung mengungguli Guardian of the Galaxy volume 3 di Amerika Serikat dan Kanada dengan pendapatan 381,3 juta dolar dan hampir dua kali lipat pendapatan book office global dari Into the Spider-Verse dengan pendapatan sebesar 682,6 juta dolar meskipun Across the Spider-Verse ini adalah projeknya Sony tapi tidak bisa dibukiri bahwa Marvel Entertainment dan juga Marvel Studio ikut campur dalam pengerjaan mereka dan ya tentu saja mungkin keuntungan juga akan dibagi ke Marvel dan tentunya Disney juga tapi kita lega banget dan kita benar-benar juga setelah kita melihat hasilnya memuaskan kita juga sangat puas dengan apa yang diceritakan di Across the Spider-Verse meskipun dua part film ini nggak yang bersambung banget gitu ya tapi kayak penjelasan sebuah film aja dan ini adalah salah satu film Spider-Man terbaik juga dari versi gue selain live actionnya gitu ya dan sekarang mari kita berlanjut ke projek selanjutnya datang dari seri Marvel tentu saja Secret Invasion kalau dengar nama Secret Invasion gue langsung ngeluh dengan perolehan skor yang sangat jelek di Rotten Tomato dan gue nggak mau nyebutkan berapa kalian cek sendiri gitu ya dan jujur setelah gue evaluasi lagi bahwa Secret Invasion itu terlalu terburu-buru yang pertama yang kedua mereka terlalu menyanyiakan aktor juga terkenal mahal mereka dengan series yang detektif-detektifan yang sok-sok misterius tapi akhirnya ya jujur gue menikmati Secret Invasion dari episode 1 dan juga 2 itu bener-bener mengesplor bagaimana Nick Fury bagaimana Merehill yang menjadi agent emasik yang sangat keren gue bener-bener menikmati tapi ketika episode 3 sampai akhir berjalan dan itu bener-bener membuat gue kurang puas apalagi dengan dibuatnya beberapa kalah tertewas secara kurang bermanfaat kurang penting juga kenapa mereka tewas itu juga salah satu yang membuat skornya jelek juga dari series ini jadi mari kita lupakan Secret Invasion kalau kita ngomongin soal Marvel Entertainment dan juga Marvel Studio tentu saja kita tidak bisa mengabaikan dari versi game mereka terutama dari game PlayStation di rilisnya Spider-Man yang kedua itu mencetak rekor tertinggi dimana game Spider-Man kedua ini menjadi game PlayStation dengan penjualan tercepat sepanjang masa kaligus juga menjadi game superhero terbaik sepanjang masa tidak heran jika game ini terjual 2,5 juta copy dalam 24 jam pertamanya dan 5 juta copy dalam 11 hari buat kalian semuanya yang tidak mengikuti perkembangan game dari Marvel tentu saja kalian harus nyobain game Spider-Man kedua gila itu keren banget bahkan ceritanya lebih luas lagi antara Miles Morales kekuatan dari Symbio dari Peter Parker disini bisa dimainkan dengan puas silahkan kalian yang punya PlayStation dan sebagainya mainkan Spider-Man 2 ini guys di project Marvel selanjutnya ada Loki season kedua yang rilis di November lalu dan bener-bener Loki penyelamat dari Marvel dan jawaban atas kasus-kasus sebelumnya dimana Juton Mayer kan setelah ditangkap di bulan Maret Marvel juga para petinggi melakukan mengadakan pertemuan dadakan mereka ketar-ketir gimana ini gimana ini kok bisa sih Juton Mayer kayak gitu akhirnya kesempatan mereka ada di series Loki mungkin gue yakin bahwa di akhir Loki season kedua itu endingnya kayaknya gak kayak gitu tapi karena berhubung mereka ingin menggantikan Jonathan Mayers jadi akhirnya membuat Loki menjadi penguasa multiverse god of stories menjadi makhluk 4 dimensi dan sebagainya jadi kita bener-bener Loki inilah jawaban dan hembusan nafas lega dari para petinggi Marvel akhirnya mereka bisa meredam aura yang sangat besar dari Jonathan Mayer sebagai Kang di Conqueror dan nanti kedepannya kita lihat saja apakah nanti di-recast karakter dari Jonathan Mayer atau justru mereka akan menggantikannya dengan video lain yang sering kita bahas di video-video sebelumnya gak usah dibahas lagi gitu ya kayak Doctor Doom dan sebagainya jadi kita akan lihat saja nanti tapi secara keseluruhan memang gue gila hype banget sih dengan Loki season kedua meskipun kalau kita mau lihat-lihat secara keseluruhan Loki itu kayak episode 8 dari series yang pertama dan seluruh ceritanya sebenarnya bisa dipadetkan satu film saja sebenarnya tapi sangat menghibur teori-teori yang kita lemparkan juga keren banget kalian keren banget ikut andil dikala itu kita kangen dengan projek-projek seperti itu semoga Loki punya masa depan lagi kayaknya pasti kita punya masa depan selanjutnya di Avengers Secret Wars semoga saja dia bertemu sama Thor dan sebagainya tapi intinya yang kita bilang adalah Loki mendapatkan renting yang sempurna di Rotten Tomatoes dan juga jawaban dari keresahan para fans dan juga petinggi Marvel selama ini dan sekarang sampai lah kita ke projek terakhir dari Marvel sepanjang tahun 2023 dan setelah gue nonton The Marvel sebenarnya gue cukup enjoy menikmatinya kalau kita gak punya beban pikiran dan menikmati film superhero yang sebenarnya menurut gue enjoy-enjoy aja sih nonton The Marvel tapi ternyata berbagai kritikus dan juga penilaian-penilaian situs-situs penilaian film itu memberikan hasil yang kurang memuaskan untuk The Marvel kalau kita pikir-pikir lagi kalau mau dibandingkan dengan kualitas Marvel selama ini kualitas dari film-film superhero memang agak sedikit menurun kayak gitu film ketiga-tiga dari MCU ini memperoleh pendapatan domestik terendah sebesar 47 juta dolar juga total book office domestik terendah dengan hanya 84 juta dolar dan total book office global terendah dengan pendapatan hanya 197 juta dolar dan ini merupakan pendapatan global terendah sepanjang masa untuk Marvel Studio setelah film The Marvel tulun layar akhirnya bos dari Disney mengatakan yaitu Bob Iger yang mengatakan alasannya itu adalah karena The Marvel ini kurang pengawasan akibat syutingnya itu lagi di masa-masa pandemik padahal ini kan film juga sebenarnya digadang-gadang bakal berhasil gitu ya karena penyatuan dari series WandaVision dari series Miss Marvel dari sequel dari Captain Marvel di mana film Captain Marvel pertama kan berhasil banget itu dan bener-bener ini anggapan bahwa dari petinggi Marvel ini film bahkan berhasil nih sama kayak kasus Ant-Man yang 21 Mania yang mereka anggap bakal berhasil ternyata flop dan akhirnya kejadian lagi dengan The Marvel yang juga flop tapi jujur kita sebagai fan menurut gue gue cukup menerima lah dengan Marvel gue pengen nonton lagi gitu ya enjoy banget gitu ya semoga saja ke depan mereka gak menurunkan karakter-karakter kayak Miss Marvel kayak Monica Rambe dan juga Captain Marvel semoga masih tetap berjaya gitu ya semoga aja gitu ya tapi secara seluruhan memang layak banget The Marvel menjadi salah satu film terburuk Marvel di tahun 2003 ini oke guys thank you buat teman-teman sudah mengikuti review Marvel Studio 2023 ini semoga saja konten ini bermanfaat buat kalian kalau kalian punya masukan kritikan untuk Marvel ke depannya apakah mereka jangan merilis film banyak-banyak lah gitu ya apakah mereka kalau bisa tuh cerita di series jangan disatukan sama Cinematic Universe terus nyala gitu silahkan tambahkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah selamat tahun baru di tahun 2024 semoga tahun 2024 adalah tahunnya kita semuanya kalau di tahun 2003 kalian menangis karena mungkin karena kesusahan dan sebagainya semoga saja di tahun 2024 kalian nangisnya karena semua doa-doa kalian terkabulkan di tahun 2024 thank you buat teman-teman selamat berlibur semuanya sub indo by broth3rmax